Kepala saya bisa pecah kalau tidak punya uang, makanya saya akan bekerja apa saja. Nama saya Madonna, umur 25 tahun, punya dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki umur 4 tahun tinggal dengan orang tua di kampung, dan yang perempuan umur 1 tahun tinggal dengan saya di Kupang. Pertama kali saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, itu tanggal 5 Mei 2017. Saat itu saya sedang ambil anak pertama, dengan usia kehamilan saya 6 bulan. Keluarga kami sudah sangat lama bekerja dengan mereka. Mulai dari ibu saya, dilanjutkan dua orang kakak perempuan saya. Salah satunya yang sudah meninggal, pernah tinggal dengan mereka sejak umur 10 tahun. Kemudian kakak yang sekarang ada di Papua juga pernah kerja dengan majikan bapak. Dalam satu minggu, biasanya saya datang tiga kali. Gaji pertama saya waktu itu Rp. 400.000. Pekerjaan yang saya lakukan adalah mencucu pakaian, menyetrika, membersihkan rumah, dan memasak nasi. Saat sedang hamil pun, saya tetap melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat kursi. Akhirnya bulan Agustus, saya memutuskan untuk berhenti bekerja, karena melahirkan anak pertama dengan operasi sesar. Tapi, setelah tiga minggu melahirkan, majikan bapak panggil saya lagi untuk bekerja, karena majikan bapak dan istrinya akan keluar daerah. Jadi, saya diminta untuk membantu anak bantunya yang tinggal di rumah itu juga. Gaji saya dinaikkan menjadi Rp. 600.000 per bulan. Pada bulan Oktober, saya putuskan untuk berhenti. Saya merasa lelah. Bekerjaan terlalu berat dan makin banyak. Saya harus bekerja dari pagi sampai jam 10 malam. Di saat seperti begitu, saya hanya membatin. Biar sudah tidak apa-apa. Karena ini juga bagian dari pekerjaan, dan saya adalah anak kerja yang menerima gaji. Terkadang, saya juga mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan saya. Seperti mengurus ayam, babi, anjing. Bahkan saya harus menikah lantai keramik saat pekerjaan tidak masuk. Waktu hamil anak kedua tahun 2020, karena sudah tidak ada uang, saya akhirnya bekerja lagi di salah satu keluarga yang lain. Saya waktu itu tidak tinggal di dalam rumah, tetapi saya harus masuk setiap hari. Pekerjaan saya, ya menemani majikan ibu mencuci pakaian. Sayangnya, saya tidak bertahan lama. Bayangkan, saya harus mencuci dan menitrika pakaian dalam majikan. Ditambah lagi, rumah majikan seperti gua yang gelap. Karena tidak memiliki cendela, sehingga kami tidak bisa menghirup udara segar. Saat bekerja, anak pertama saya yang masih bayi, saya titipkan di rumah saudara. Dan saya hanya pergi untuk menyusuinya. Suami saya, saya tidak punya suami. Dia sudah menikah dengan perempuan lain. Saya juga tidak pikir dia lagi. Karena yang terpenting sekarang adalah masa depan kedua anak saya. Saya sudah putuskan untuk tidak akan kawin lagi. Kawin juga mencari apa? Kawin yang saya pikirkan hanya capek melahirkan. Terima kasih telah menonton!